Intro Shalom Jemaat yang dikasih Tuhan Kita kembali berkumpul di dalam daily devotion hari ini Dan izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru Selamat memasuki tahun 2022 bersama dengan Tuhan Dan renungan hari ini terambil dari Ezra 3 ayat yang pertama sampai dengan ke 7 Dan saya memberikan judul dari renungan hari ini Persembahan yang baru di tahun yang baru Dan kalau kita mengenal cerita tentang Ezra ini saudara Maka kita tahu bahwa di Ezra yang pertama ada Raja Kores, Raja Negeri Persia Yang menerima mimpi, menerima visi dari Tuhan bahwa dia harus membebaskan bangsa Israel yang ditawan pada saat itu Dan bukan saja itu dia bilang bahwa Tuhan menugaskan saya Katanya supaya saya membangun daripada baik Allah Supaya saya membangun daripada rumah Tuhan katanya Dan pada saat itu diizinkanlah bangsa Israel untuk pulang Bahkan tidak sampai disitu saja Orang-orang yang tinggal bahkan itu diperintahkan oleh Raja Persia Pada saat itu Raja Kores untuk memberikan emas, memberikan perak dan memberikan banyak harta benda lainnya Supaya ketika bangsa Israel pulang mereka punya sesuatu untuk bisa membangun daripada rumah Tuhan Yaitu visi yang dia terima dari Tuhan Nah saudara orang Israel pada saat itu pulang pada saat itu untuk sebuah tujuan Nah pertanyaannya hari ini pada kita adalah kenapa sih Tuhan itu membebaskan kita Kenapa Tuhan menyelamatkan kita, kenapa Tuhan itu memberikan anugerahnya dalam hidup kita Jawabannya cuma satu Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan membebaskan kita Tujuannya adalah supaya kita bisa mengerjakan kehendak Tuhan untuk di dalam hidup kita Nah sama seperti Raja Kores dia orang yang tidak percaya Tuhan Tapi bahkan Raja, seorang Raja yang tidak mengenal Tuhan pun Pada saat itu Tuhan intervensi hidupnya untuk bisa mengerjakan rancangan Tuhan Sehingga dia membebaskan bangsa Israel Begitu juga hidup saudara dan saya orang yang percaya Kita dibebaskan, kita diselamatkan dengan satu tujuan Supaya kita bisa mengerjakan kehendak Tuhan di dalam hidup saudara dan saya Nah rumah Tuhan itu berbicara tentang kehidupan kita Artinya ada rancangan Tuhan, ada kehendak Tuhan yang harus kita kerjakan Di dalam hidup saudara dan saya Untuk itu dua persembahan kudus yang hari ini di tahun yang baru Yang seharusnya kita bisa buat Yang pertama adalah mari kita membuat komitmen yang kudus Di ayat yang pertama, Ezra 3 ayat yang pertama dikatakan begini Ketika tiba bulan yang ketujuh setelah orang Israel menetap di kota-kotanya Maka serentak berkumpulah seluruh rakyat di Yerusalem Jadi katanya bahwa pada saat mereka menetap Nah ketika kita mau membuat komitmen yang kudus Maka apapun kondisi dan keadaan saudara sekalian Jangan terlalu nyaman dengan hidup kita Karena firman Tuhan bilang tadi Setelah mereka menetap Maka mereka secara serentak berkumpul Katanya seluruh rakyat di Yerusalem Untuk ngapain saudara? Untuk mereka kembali membangun visi Tuhan Yaitu kehendak Tuhan Membangun daripada rumah Tuhan pada saat itu Nah komitmen ini harus dilakukan bersama-sama dengan orang kudus Ingat tadi katanya serentak bersama-sama katanya Jadi mereka bersama-sama orang kudus membangun Dan yang berikutnya bersama dengan komunitas-komunitas seiman Nah ketika saudara mau mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya Maka kita memerlukan orang lain Untuk kita bisa membangun kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing Tidak ada satu orang pun yang dapat mengerjakan kehendak Tuhan Dengan dikerjakan dengan satu orang yaitu dirinya sendiri Dan yang berikutnya di ayat 2 saudara firman Tuhan bilang gini Maka mulailah Yeshua bin Yosadak beserta saudara-saudaranya para imam itu Jadi ini ketika kita mau mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kita Kita membutuhkan ada pemimpin-pemimpin rohani Ada orang-orang yang membantu kita Memimpin kita untuk kita terus masuk Di dalam mengerjakan kehendak Tuhan Apapun halangannya saudara Kalau kita lihat di ayat 3 dikatakan begini Sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri itu Lalu mereka mempersembahkan diatasnya korban bakaran Pada waktu pagi dan pada waktu petang Pasti akan ada halangannya Nah ketika halangan itu datang makanya kenapa kita butuh orang lain Kita butuh ada pemimpin-pemimpin rohani yang ikut berjaga-jaga untuk hidup kita So yang pertama adalah mari buat komitmen kudus Untuk mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya Bersama-sama dengan orang-orang kudus apapun halangannya Yang kedua adalah mari membuat komitmen untuk membuat persembahan yang benar Atau persembahan yang kudus Ayat 2b dikatakan begini saudara Ezra 3 Membangun mesbah Allah untuk mempersembahkan korban bakaran diatasnya Perhatikan sesuai dengan yang ada tertulis dalam Taurat Musa Jadi katanya di ayat 3 bahkan dikatakan ini Mereka mendirikan mesbah itu di tempatnya yang semula Di tempatnya yang semula Jadi ketika kita mau mengerjakan kehendak Tuhan Tidak bisa sesuai dengan kehendak kita Tapi harus sesuai dengan caranya Tuhan Nah inilah persembahan yang benar Jadi tidak sekedar melayani tidak sekedar mempersembahkan komitmen Tapi mempersembahkan komitmen yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan Nah ayat ke-6 sebagai penutup Sejak hari pertama bulan yang ke-7 mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan Namun dasar daripada baik suci Tuhan belum diletakkan Semua dimulai dari membangun hubungan Ketika bahkan dasar belum dibangun Tapi mereka sudah mulai mempersembahkan buat Tuhan Saudara ada hal-hal mungkin hari ini Tahun ini saudara mungkin masih bergerak di dalam mengerjakan rancangan Tuhan Mungkin rancangan itu belum dikenapi Tapi mari mulai bangun keintiman Mari mulai mempersembahkan sesuatu buat Tuhan Karena segala sesuatu dimulai dari keintiman bersama dengan Tuhan Mari kita berdoa Hari ini kami belajar dua hal Yaitu tentang bagaimana Tuhan bisa mengintervensi hati Raja Kores Raja Persia sekalipun Yaitu untuk mengerjakan atau membangun kembali baik Tuhan Dan hari ini kami belajar membangun Baik Tuhan berbicara tentang membangun hidup Dan hari ini ada dua komitmen kudus Kami mau buat komitmen untuk kami bisa membangun hidup kami Membangun rancangan Tuhan dalam hidup kami Bersama-sama dengan orang-orang kudus Dan bahkan ada pemimpin-pemimpin rohani yang harus kami ikuti Kami taati untuk kami terus masuk dalam mengerjakan rancangan Tuhan Yang kedua kami belajar untuk mengerjakan rancangan Tuhan dengan benar Mempersembahkan persembahan yang benar Dan sesuai dengan kehendak Tuhan Bukan kehendak kami sendiri Bukan dengan cara kami Roh kudus tolong kami Inilah komitmen kudus kami di tahun yang baru ini Dalam nama Yesus Saleluya Amen Tuhan berkati kita semua God bless Terima kasih telah menonton